saya contohkan tangerine contohkan tangerine kemudian indonesian violet assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya para kancas semua, para pecinta agungan semoga selalu dalam keadaan baik serta gampang segala urusannya, amin melanjutkan video kemarin tentang dominan, kalau dominan itu ada 3 poin ya ada 3 macam, dominan yang pertama ko dominan yang kedua inkublet dominan yang ketiga, eletal semi dominan kalau kemarin kita sudah membahas ko dominan yang mana videonya agak panjang kalau dilanjutkan ke inkublet dominan apalagi ke eletal semi dominan makanya saya bikin video satu-satu antara ko dominan, inkublet dominan, dan eletal semi dominan semoga yang ko dominan bisa dipahami dengan gampang ya karena pada ko dominan itu tidak ada istilah single factor ataupun double factor jadi kalau ada burung dalam satu jenis kemudian punya sifat mutasi yang ko dominan dua macam seperti yang kemarin kita bahas contohnya mutasi hitam dan putih nah ketika dijodohkan maka anaknya akan menjadi hitam dan putih maka tidak akan ada yang bercampur atau menjadi abu-abu anaknya karena pada ko dominan tidak ada istilah double factor atau single factor lanjut pada mutasi dominan dengan poin yang yang inkublet dominan nah pada inkublet dominan ini itu ada bagian tertentu yaitu pertama single factor pertama single factor yang kedua double factor yang disebut dominan single factor itu bagaimana dan yang disebut inkublet dominan double factor itu bagaimana jadi saya sederhanakan disini ya kalau pada inkublet dominan itu dia bercampur antara dominan dengan resesif kenapa kok bercampur dominan dan resesif karena pada poin pertama di inkublet dominan itu single factornya itu yang bisa turun langsung ke anaknya meskipun dia tidak dijodohkan dengan gen yang sama nah pada kasus mutasi derkuku disini itu belum ditemukan sepengalaman saya belum ditemukan jadi yang derkuku mutasi dominan pada inkublet dominan itu belum ditemukan cuma yang diketahui yang saya tahu itu pada kasus puter ya pada puter nah pada puter ini ada mutasi inkublet dominan contohnya disini tangerin dan indonesian violet nah pada dua mutasi ini ini contoh ya ini ada istilah SFDF atau single factor double factor ya yaitu SF dan juga DF yang disini juga sama SF DF gitu ya jadi saya bahas yang tangerin saja dulu kenapa tadi saya bilang bahwa pada inkublet dominan itu ada semacam resesif nah udah semacam resesif karena ketika tangerin ini dijodohkan ke selain tangerin dia hanya akan menampilkan single factor saja jadi single factor saja tangerin dijodohkan ke ducky fori ke wild tape ke apa saja selain tangerin maka dia hanya mengeluarkan anak-anak yang SF single factor saja yaitu bulunya merah dan bagian seleb sayap itu putih ke abu-abuan kombinasi abu-abu kemudian kalungnya itu abu-abu kombinasi hitam bawah ikornya juga abu-abu begitu nah bagaimana sih cara menampilkan double factornya ya sifat resesifnya kalau saya sederhana kan DFnya ini sifatnya resesif gitu ya sama ini Indonesia atau mutasi income lead dominan yang lain pada puter itu sama ketika ada SF dan DFnya begini nah yang dominan itu yang SFnya dominan nah gampang ini yang SFnya untuk menampilkan DFnya maka tangerin harus ke tangerin maka disini nanti anaknya akan ada yang masih single factor atau SF gitu ya ada nanti yang DF atau double factor karena ini sama-sama tangerin maka anaknya akan single factor dan ada yang menampilkan resesifnya kalau resesif kan harusnya split nah saya akan hanya bilang tadi disederhanakan supaya gampang untuk dipahami jadi ketika ada tangerin sifatnya incomplete dominan maka otomatis burung ini istilahnya membawa gen DF jadi mirip-mirip resesif gitu lah mirip-mirip split atau head jadi disini anaknya akan nanti akan ada DF bagaimana tampilan DF jadi kalau sudah double factor pada kasus tangerin ini kasusnya pada tangerin ini yang sudah diperhatikan di mancanegara dan khususnya dan juga di Indonesia bahwa pada DF warna abu-abunya itu hilang warna abu-abunya hilang jadi yang abu-abu hilang kalau masih SF itu masih ada abu-abunya sedangkan pada DF warna abu-abunya sudah hilang kalau masih SF ketika dijodohkan ke anggap saja wild tape nanti anaknya masih ada dua macam yaitu masih keluar tangerin dan juga wild tape tapi kalau sudah punya yang DF dijodohkan ke wild tape atau selain mutasi tangerin maka disini semua anaknya menjadi tangerin tangerin SF semuanya nah begitu kalau memakai DF dikawinkan ke selain tangerin anggap saja ke wild tape atau maka anaknya itu akan menjadi tangerin SF balik ke yang SF ini nah makanya yang namanya DF itu untuk menampilkan harus tangerin ke tangerin pada SF ini tidak bisa menurunkan DF apabila dikawinkan ke selain tangerin makanya saya tadi bilang DF ini semacam resesif yang dibawa oleh tangerin SF untuk menampilkan maka mirip-mirip dengan resesif resesif pada putra apa sih contohnya ivori maka untuk menampilkan anaknya ivori maka harus ke ivori juga maka anaknya nanti akan keluar ivori gitu nah itu namanya resesif nah kalau ivori ke non-ivori maka anaknya hanya jadi well tape tidak bisa tampil nah sama untuk menampilkan DF untuk mengeluarkan DF ini jadi tangerin harus ke tangerin maka nanti akan keluar tangerin double factor ketika ada dua mutasi yang masuk pada incomplete dominan ini contohkan tangerin contohkan tangerin kemudian Indonesian violet kalau pada kodominan ketika mutasi hitam atau putih dijodohkan itu yang anaknya yang akan tampil hitam dan putih tidak bisa bercampur menjadi abu-abu cuma pada incomplete dominan pada incomplete dominan ini ketika tangerin ini dijodohkan ke violet maka anaknya disini sama-sama menampilkan dua motif ini dan bercampur jadi nanti akan ada warna tangerin dan juga akan ada warna violet jadi bercampur semacam hitam dan putih itu bercampur menjadi abu-abu kalau pada mutasi incomplete domina beda dengan yang tadi yang kodominan kalau kodominan tampilnya tangerin seumpah matang kodominan tampilnya tangerin violet dua-duanya tampil tanpa ada campuran antara violet dan tangerin tidak ada campuran sama sekali ini kalau pada incomplete dominan ketika tangerin dan indonesian violet ini dijodohkan maka anaknya itu akan bercampur warna antara tangerin dan violet itu akan bercampur mungkin sampai disini ya nanti untuk pembahasan ledal semi dominan disini di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh